Pada Januari lalu, Sapa Indonesia Siang menanyakan kisah sejumlah pelajar di Cilacap, Jawa Tengah yang menantang bahaya melintasi jembatan rusak untuk bisa tiba di sekolah. Namun kini jembatan bambu di sungai Cimeneng itu ambruk dan sama sekali tidak bisa dilintasi. Anak-anak pun tidak bisa bersekolah. Pada Januari lalu, jembatan bambu penghubung antar desa di Kecematan Kampung Laut, Kebupaten Cilacap, Jawa Tengah kondisinya nyaris ambruk karena diterjang banjir. Meski tidak aman dan bisa ambruk kapan saja, jembatan masih digunakan warga tetapi harus dilintasi secara pergantian. Anak-anak sekolah mendapat pengawalan orang dewasa saat menggunakan jembatan. Kini jembatan penghubung desa Ujung Gagak dengan desa Panikel itu ambruk dan sama sekali tidak bisa dilintasi. Imbasnya, aktivitas warga terganggu. Bahkan anak-anak kesulitan tiba di sekolah karena tidak ada akses penyeberangan. Setelah ramai diberitakan, jembatan di atas sungai Cimeneng itu sempat diperbaiki dan bisa dilintasi pengendara sepeda motor. Namun, pada selasa malam, satu jam besar mengguyur wilayah ini, sungai meluap dan banjir. Jembatan sepanjang 45 meter itu tidak mampu menahan terjangan air, ambruk dan sebagian hanyut terbawa banjir. Dampak roponya jembatan ini ke masyarakat, pemerintah desa itu sangat kasian kepada masyarakat dan anak-anak sekolah. Jadi itu terganggu untuk aktivitas sehari-hari kepada masyarakat kami dan anak-anak sekolah akhirnya tersendat dan tergendala tidak masuk sekolah sementara hari ini. Karena jembatannya itu tidak bisa dilalui untuk aktivitas anak-anak sekolah dan masyarakat kami. Akhirnya harga sembako sedikit naik seribu maupun sampai lima ratus perak. Mau sekolah tapi jembatannya ambruk. Kenapa ambruk? Kena hujan semalam. Terus kalau sudah seperti ini adik gimana? Tidak jadi, pulang lagi. Pulang lagi. Terus adik ingin seperti apa ini jembatan kepada pemerintah? Supaya cepat dibangun. Warga berharap jembatan bambu diganti dengan jembatan permanen, sehingga aktivitas ekonomi dan pendidikan warga tidak terganggu. Jembatan ini merupakan akses andalan warga. Jika tidak menggunakan jembatan bambu, warga harus memutar jalan yang jaraknya hingga 14 km lebih jauh untuk mencapai desa lain.